Pertama, empat belas. Empat belas harus dipaca sebagai tujuh kali dua. Kita sudah tahu angka tujuh maksudnya apa. Ketika dikalikan dua, berarti tujuh dan tujuh. Apa artinya tujuh? Kita ingat kembali tadi ya. Tujuh sempurna, penuh, lengkap. Ketika dikatakan empat belas, berarti tujuh dan tujuh. Empat belas kan? Tujuh, ditambah tujuh. Tujuh kali dua, artinya ada tujuh, ada tujuh. Ketika ada tujuh, artinya sempurna. Maka tujuh dan tujuh artinya sangat sempurna. Sangat penuh, sangat lengkap. Itulah yang muncul di dalam angka menurut Injil Matius. Matius 1 ayat yang ke-17. Seluruhnya ada empat belas keturunan dari Abraham sampai Daud. Empat belas keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan empat belas keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jadi angka empat belas sepertinya tidak ada artinya. Tetapi ketika kita membaca empat belas itu sebagai tujuh dan tujuh. Sempurna dan sempurna. Artinya sangat sempurna. Maka kita dapat membaca bahwa hadirnya Sang Kristus memenuhi waktu yang sempurna. Memang saat itulah harus hadir Sang Kristus. Atau nubuat-nubuat sudah pada tiba waktu yang sempurna untuk kelahiran Mesias yang dijanjikan. Maka dikatakan empat belas, empat belas, empat belas. Jadi empat belas sangat sempurna. Ingat, ini juga berlapis. Empat belasnya diulang tiga kali. Ingat angka tiga. Kudus, kudus, kudus. Tiga juga sempurna. Jadi sempurna, sempurna, sempurna. Inilah waktu yang benar-benar harus datang Sang Mesias. Kedatangan Sang Mesias sudah memenuhi pada waktu yang sempurna sebagaimana dinubuatkan. Empat belasnya diulang tiga kali perhatikan. Matius satu ayat yang ke tujuh belas. Itu cara membacanya. Sehingga Matius ketika mengatakan empat belas sampai tiga kali. Orang pembacanya langsung tahu. Siapa pembaca Matius? Adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi biasa dengan pengulangan tiga kali. Kudus, kudus, kudus. Empat belas, empat belas, empat belas. Jadi pembaca awal, dulu gereja awal. Yaitu orang-orang Yahudi yang membaca kitab Injil Matius. Langsung paham apa maksudnya pengulangan ini. Kita memang tidak langsung paham. Itulah kenapa kita juga perlu membicarakannya dalam katekesi seperti ini. Supaya menjadi paham apa yang dimaksud tiga kali diulang. Demikian makna empat belas.